Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kami yang selalu menyajikan kisah-kisah inspiratif dari berbagai belahan dunia Hari ini, kami akan berbagi kisah menakjubkan tentang Yafri Lang Seorang profesor dari Amerika Serikat yang memeluk Islam setelah membaca Al-Quran Mari kita simak bersama kisah luar biasa ini Yafri Lang, seorang profesor matematika yang hidup di Amerika Serikat, memiliki perjalanan spiritual yang unik Melalui pencarian intelektual dan hati yang terbuka, ia menemukan jalan ke Islam setelah membaca Al-Quran Kita akan menyelami lebih dalam kisah perjalanan spiritual Yafri Lang Apa yang membuatnya tertarik dengan Islam, dan bagaimana Al-Quran mengubah hidupnya Yuk, kita mulai Judul, kisah Yafri Lang Profesor Amerika Serikat yang jadi mu'alaf usai baca Al-Quran Kisah menarik datang dari Yafri Lang Pria yang merupakan profesor matematika di University of Kansas itu memutuskan memeluk Islam setelah belasan tahun menjadi ateis Melansir Islamestik, sejak kecil Lang merupakan sosok yang sering bertanya akan kehidupan dan agama Lelaki kelahiran 1954 itu terlahir di keluarga Katolik Roma Lang menghabiskan 18 tahun pertama hidupnya di sekolah Katolik Di benak Lang, banyak pertanyaan terkait agama yang belum terjawab Ketika usianya genap 18 tahun, Lang memutuskan untuk sepenuhnya menjadi ateis Meski begitu, pandangannya mengenai agama berubah sejak dirinya menjadi dosen muda matematika di Universitas San Francisco dan berteman dengan sejumlah muslim Kami berbicara tentang agama Saya menanyakan pertanyaan saya kepada mereka dan saya sangat terkejut melihat betapa cermatnya mereka memikirkan jawabannya Ujar Lang Kala itu, Lang bertemu dengan Mahmud Kandil seorang mahasiswa asal Saudi Kandil dikenal sebagai pribadi yang luar biasa Ia dapat menjawab semua pertanyaan tentang penelitian medis yang diajukan Lang dengan bahasa Inggris yang sempurna Singkat cerita, Kandil tiba-tiba memberikan Lang buku-buku Islam beserta salinan Al-Quran Sejak itulah, Lang mulai membaca dan menyerap isi Al-Quran Merasa kagum dan tertarik dengan Al-Quran Sang profesor mendapat hidayahnya Ia merasa kagum akan isi Al-Quran yang mampu menjawab segala pertanyaan di kepalanya Seorang pelukis bisa menggambar mata dalam sebuah lukisan yang tampak mengikuti Anda dari satu tempat ke tempat lain Tapi penulis mana yang bisa menulis kitab suci yang mengantisipasi perubahan sehari-hari Anda Ujarnya, setiap malam, Lang merinci setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada di benaknya Keesokan harinya, segala jawaban yang ingin ia ketahui ditemukan dalam Al-Quran Tampaknya sang penulis Al-Quran Allah SWT mengetahui pertanyaan-pertanyaan saya dan menulis pada baris yang tepat pada saat saya membaca halaman berikutnya Saya telah bertemu diri saya sendiri di halaman-halaman berikutnya, kata Lang Kini, Lang rutin mengerjakan salat lima waktu Entah bagaimana, ia memperoleh kepuasan secara spiritual setiap melakukan salat terutama ketika subuh Apabila ditanya bagaimana dia merasa begitu kagum dan terpikat ketika dibacakan Al-Quran dalam bahasa Arab yang saing Lang menjawab, mengapa bayi terhibur dengan suara ibunya? Al-Quran memberi Lang kenyamanan Membaca Quran menciptakan kenyamanan dan kekuatan di masa-masa sulit Karena itu, keyakinan menjadi latihan untuk pertumbuhan spiritual Lang Lang telah menulis beberapa buku Islam yang menjadi bestseller di kalangan komunitas Muslim Amerika Serikat Salah satu bukunya berjudul Even Angels Us, A Journey to Islam in Amerika Melalui buku tersebut, Lang membagikan wawasan yang ia peroleh selama menemukan jati dirinya dalam Islam Kabar keislaman Lang sempat ramai pada 2019 lalu Sejumlah media asing memberitakan perjalanan kisah Lang hingga memutuskan masuk Islam Hikmah dari kisah ini adalah bahwa Al-Quran memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah hati dan jiwa seseorang Bagi Yafri Lang, Al-Quran menjadi sumber inspirasi, kedamaian, dan kebenaran yang membuatnya memutuskan untuk memeluk Islam Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya membuka hati dan pikiran kita terhadap kebenaran Serta bagaimana pencarian ilmu dan kebijaksanaan bisa membawa seseorang mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahu alam bisawaf Demikianlah kisah Yafri Lang, Profesor Amerika Serikat yang memeluk Islam usai membaca Al-Quran Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua untuk selalu membuka hati dan pikiran kita terhadap kebenaran Serta menghargai kekuatan Al-Quran dalam mengubah hidup seseorang Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video-video inspiratif lainnya di channel kami Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya